Di tengah perbincangan koalisi PKB Gerindra yang tak berancak maju, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan koalisi PKB dengan Gerindra terkait Pilpres 2024 masih mandak. Keduanya, kata Caimin, belum bersepakat soal calon presiden dan masih sama-sama ngotot untuk bisa mengajukan nama Capres. Gerindra diketahui mengusung Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai Capres, sementara PKB mengusulkan Caimin untuk maju sebagai Capres. Namun di tengah ngototan Prabowo dan Caimin muncul kabar, Prabowo juga tengah melirik sosok lain di luar koalisi sebagai pasangannya dalam Pilpres 2024. Wasetian PKB, Seiful Huda, mewanti-wanti. Prabowo bakal berduet dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Paranowo, seiring dukungan Presiden Jokowi Dodo di beberapa forum terbuka kepada keduanya. Kalau hari ini misalnya berkembang ada nama Ganjar, ada Pak Prabowo, kayaknya Pak Cokowi masih nimbang-nimbang tuh. Di tengah kemandekan, pembicaraan koalisi dan wacana opsi Prabowo berpasangan dengan Ganjar, Caimin mengancam bakal membentuk poros baru, jika Gerindra menggandeng sosok di luar koalisi untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sekian Partai Gerindra, Muzani tak membantah. Ada sejumlah tokoh yang dipertimbangkan menjadi pendamping Prabowo Subianto apabila maju sebagai calon presiden di 2024. Namun menurutnya, secara hitung-hitungan politik, Muhammad Iskandar adalah tokoh paling pantas mendampingi Prabowo. Lebih lanjut, Muzani tak menjawab secara gamblang apakah nama Ganjar Paranowo juga kemungkinan masuk radar kandidat pasangan Prabowo. Ia menilai, semua tokoh dipertimbangkan. Meski belum ada jadwal pasti, ia menyebut keputusan final pasangan yang diusung Gerindra PKB akan lahir sekitar akhir tahun atau awal tahun depan. Sampai sekarang, koalisi ini belum berbicara tentang siapa calon presidennya dan siapa calon wakil presidennya. Untuk memutuskan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden, keduanya sepakat ditentukan oleh kedua ketua umum. Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra, Pak Muhyemin sebagai ketua umum Partai Kepanggitan Bangsa. Sampai sekarang, keduanya belum berunding untuk memutuskan calon presiden, apalagi calon wakil presiden. Keduanya punya hak untuk memutuskan, tapi juga punya hak untuk menveto setiap nama yang ada juga. Dengan situasi seperti ini, apakah PKB dan Gerindra bisa memecah kebuntuan koalisi? Tim Liputan CNN Indonesia